Intro Mbak Vinanda ini memang sempat di bulan Juni ya Mei dan Juni itu sempat viral di medsos maupun di media mendapat sentimen negatif pada puncaknya itu saat ada wawancara wak media terkait visi dan misi dan Mbak Vinanda menjawab saat ini belum memiliki visi dan misi Walaupun secara normatif APA bukan bagian dari kelompok politik tetapi ini efektif digunakan sebagai kelompok penekan Tapi logikanya apakah ada itu orang tua yang gak mendukung anaknya apakah ada seorang suami yang tidak mendukung istri ya 27 November 2024 masyarakat kota dan kebobatan Kediri akan memilih pemimpin yang baru ada sumlah kandidat yang sudah siap menyatakan diri untuk menjadi calon wali kota maupun bupati ada yang malu-malu ada yang sudah menebar gambar di mana-mana hari ini kita akan membicarakan lebih dalam tentang profil masing-masing kandidat mengukur elektabilitas mereka, popularitas, serta sejauh mana pergerakan politik mereka di masyarakat untuk itu telah hadir bersama kita kepala Litbang Bacaini.id Bung Dani Wibisono yang akan menyampaikan hasil penelitian teman-teman riset dari tim Litbang Bacaini.id tentang profil masing-masing kandidat sebelumnya saya sampaikan bahwa diskusi kita hari ini tidak untuk mengkamanikan seseorang karena Bacaini.id tidak terafiliasi dengan kelompok manapun tetapi kita ingin memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat tentang profil masing-masing kandidat Halo Mas Ari Sehat Bung? Sehat Alhamdulillah kita akan membicarakan, meng-capture para kandidat yang akan running pilkada di kota maupun di kabupaten Kediri Kalau Bung Dani melihat perjalanan masing-masing kandidat tim riset kan pasti sudah punya metodologi untuk mengukur efektivitas mereka sejauh mana mereka melakukan ekspansi kepada masyarakat dan mengukur efektivitas pergerakan mereka mungkin Bung Dani bisa menyampaikan nanti kepada kita sore hari ini tentang hasil riset teman-teman Litbang Bacaini.id tapi sebelumnya kita akan baca dulu profil salah satu kandidat untuk pilkada kota Kediri mungkin bisa disampaikan di layar nah disini kita sudah ada Vinanda Prameswati Vinanda ini sudah mengantungi rekom dari Partai Demokrat dan Partai Golkar saya akan sampaikan sekilas tentang profilnya Vinanda ini lahir di Surabaya 12 Juni 1998 pendidikan SMA 3 Kediri kemudian menempuh S1 di Fakultas Hukum Universitas Perwijaya mengambil Magister Konotariatan UNER dan magang di Badan Pertanahan Nasional dan blablabla ini yang menarik Vinanda ini adalah Ketua Harian Relawan Suketeki Nusantara ini adalah relawan untuk pemenangan Pak Jokowi Toto oh iya dan ayahnya juga seorang polisi berpangkat AKBP HDR Wianto Kasub Diti Korpulera Jatim yang notabene banyak menangani kasus mafia tanah dan korupsi yang melibatkan pemerintah daerah di Jawa Timur ini profil profilnya kayaknya sama-sama menarik ini Bung Dani profil bapaknya dan profil anaknya sama-sama menarik ini bener-bener muda ya kelahiran 98 iya kelahiran 98 apa yang bisa di capture dari seorang Vinanda ini iya dari Mbak Vinanda ini jadi metode kita capture ini sebenarnya kita mengumpulkan informasi dari Litbang itu dari informasi media analitik jadi data yang kita kita sampaikan itu adalah hasil crawling dari mesin big data kita yang meng-capture dari informasi yang ada di media baik media nasional maupun media dari daerah nah untuk profil Mbak Vinanda ini ini data kita ambil sebenarnya dari 1 Januari sampai 16 Juli 2024 ini menarik nih ya dalam kurun waktu dari 7 bulan Mbak Vinanda ini terlihat dari mesin crawling kita efektif mulai expose itu bulan Februari oke ya dari bulan Februari dan media share itu adalah media elektronik yang paling sering memberitakan Mbak Vinanda ini nomor 1 adalah dahanews.com kemudian jatimnow kemudian ada duta ada ngopi bareng nah Mbak Vinanda ini hampir diliput 71 media dengan jumlah total pemberitaan 287 banyak banget kemudian ada data yang belum kebaca dari sentimen statementnya ada 190 statement tentang pemberitaan dan dari statement itu statement positif sentimen positifnya itu 91 atau sekitar 50 48% netralnya 97 dan negatifnya 2 statement 1% 1% statement negatif negatif Mbak Vinanda ini memang sempat di bulan Juni ya Mei dan Juni itu sempat viral di medsos maupun di media mendapat sentimen negatif pada puncaknya itu saat ada wawancara wak media terkait visi dan misi dan Mbak Vinanda menjawab saat ini belum memiliki visi dan misi itu sempat sempat ini ya sempat menjadi perhatian sempat viral ya sempat viral tapi secara keseluruhan di antara kandidat yang lain expose media untuk menaikkan popularitas ini Mbak Vinanda nomor 1 untuk saat ini bahkan 1 bulan terakhir ini paling banyak di antara kandidat yang lain mungkin ada kandidat ada data lain yang belum ter capture bisa next slide atau mungkin ada slide yang belum tertampil di sini nah ini yang dari mulai expose bulan Maret 2024 itu paling tinggi di bulan Mei ya expose untuk Mbak Vinanda ini kemudian agak menurun di bulan Juni sedikit mungkin karena ada hibur sekolah kali ya hibur keluarga kemudian bulan Juli sudah ada pergerakan kembali pergerakan kembali kenaikan expose di media oke jadi ini ini kita mengukur dari publikasi yang ada di media ya ya jadi dari 1 Januari sampai 16 Juli itu ada 287 pemberitaan tentang kandidat Mbak Vinanda ini oke 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 kalau melihat dari apa namanya exposure yang besar ini apakah ada variable lain yang turut mengundang apa namanya turut menjadi poin pemberitaan apakah itu semuanya ini exposure ini tentang tentang seorang Vinanda atau ada faktor yang lain misalnya relawan sukateki kemudian juga menyumbang proporsi pemberitaan terus kemudian sok-sok ayahnya yang juga seorang pejabat Polri ini juga akan menyumbang apa namanya poin pemberitaan atau semuanya full tentang Vinanda jadi di statistik ini minta tolong di zoom jadi dari 200 pemberitaan kemudian ada beberapa influencer ya influencer yang turut membicarakan Mbak Vinanda ini ikut membantu mendongkrak expose-nya di media itu ada 353 kemudian organisasi organisasi ini biasanya kalau kita detailkan itu dari partai pengusungnya itu sering membuat statement di media tentang nama Mbak Vinanda kemudian tentang kandidat yang mereka calonkan itu ada 343 expose influencer itu ada 145 influencer itu bisa ada tokoh-tokoh partai politik yang mendukung kandidat ini yang biasanya menyampaikan ke publik tentang kandidat ini kalau untuk spesifik relawan kita belum melihat apa exposure yang signifikan cuman dari data yang ada memang ada beberapa sebutan nama di media tentang Bologna Mbak Vinanda itu ada tapi masih relatif masih belum banyak atau belum tinggi expose nah kemudian yang ini yang online pengamatan online yang pengamatan offline memang kandidat ini yang paling banyak expose baliho dan poster di wilayah kota kediri ini paling marah jadi kayaknya ini yang paling ini ya yang paling masif ya Vinanda ini ya paling apa terorganisir lah struktur untuk PR-nya pabrik relasnya oke ya oke aktif aktif siap baik selain Vinanda kita ada lagi satu kandidat yang juga muncul namanya di berbagai pemberitaan sebagai salah satu bakal calon wali kota itu ada istri dari mantan wali kota kediri yaitu ibu Veronika Silvana Abdullah Abu Bakar nah kalau disini disingkat mungkin perusahaannya Veronika Abdullah Abu Bakar lahir di Madiun 26 Oktober 1983 dia adalah istri mantan malik kota kediri Abdullah Abu Bakar yang juga seorang konselor laktasi dan mantan karyawan Bank CIMB Niaga alumni UGM ini akrab dipanggil Bunda V diusung oleh Partai Amanat Nasional dan isu yang berkembang di masyarakat banyak memunculkan spekulasi bahwa V Veronika ini akan digandingkan dengan Regina dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Nah mungkin teman-teman Litbang punya catatan bufet ini dari ekspos yang di media ini sepertinya diusung oleh Partai PAN Partai Amanat Nasional ini dari pemberitaan durasi 1 Januari sampai 16 Juli 2024 2024 total ada sekitar 21 berita dari 16 media yang menerbitkan berita tentang Bunda V ini memang agak jauh ya timpang dengan kandidat yang pertama tadi yang Vinanda dari ekspos ini ini ada 21 berita itu sentimen negatifnya 0 netral dan statement sentimen positifnya 42 netralnya 12 berita nah ini diberitakan beberapa influencer ada 22 influencer yang selalu menyebut nama Bu Veronica ini kemudian ada organisasi menyampaikan berita 52 nah untuk media share yang paling sering memberitakan Bu Veronica ini adalah bangsa online berita jatim detik jatim dan kediri tangguh itu yang paling tinggi jumlah ekspos beritanya dari Bu Veronica ini oke nah dari berbeda dengan Mbak Viranda tadi yang mulai ekspos di bulan Februari Maret ya kalau Bu Bu V ini April pertama kali agak lebih lambat ya ya ekspos bulan April kemudian tertinggi di bulan Mei nah di bulan Juni ini malah tidak ada aktivitas ekspos baru di bulan Juli sudah ada beberapa yang terakhir nonton film bareng di Golden Theater ini udah mulai ekspos kembali karena hampir rata-rata semua kandidat di bulan Juni tidak ada kegiatan karena libur sekolah panjang mungkin libur dengan keluarga ya bisa jadi oke oke atau mungkin juga terpengaruh terpengaruh oleh belum turunnya rekomendasi dari partai politik ini mau pengaruhi juga bukan para kandidat untuk apakah mereka sudah mulai bisa melakukan running atau masih wet NC juga biasanya kalau terkait visi misi saya pikir gak akan terkait dengan menunggu surat rekomendasi karena perlu sosialisasi apa yang nanti akan dilakukan jika terpilih menjadi kepala daerah itu biasanya tidak terkait dengan apa surat rekomendasi oke oke baik itu tadi dari V Veronica kemudian kita masih ada lagi satu kandidat yang belakangan ini cukup rame ya diberitakan oleh teman-teman media lokal maupun media nasional itu adalah sosok Regina Suwono ini adalah politisi partai Nasdem yang kemarin sempat hijrah dari partai demokrasi Indonesia berjuangan kemudian pindah ke Nasdem untuk running di pemilihan legislatif tingkat 1 tapi kemudian gagal tidak bisa melenggang ke sana dan satu lagi rame pembicaraan soal Regina ini yang terakhir adalah yang banyak dibicarakan oleh teman-teman media isu atau kabar keputusan untuk pindah agama nah ini kayaknya kemarin sempat menjadi pembicaraan kawan-kawan jadi Regina ini tidak ada angin tidak ada hujan kemudian tiba-tiba muncul berita bahwa dia akan dia sudah memutuskan untuk menjadi salaf dan kemudian bertunangan dengan salah satu kemunakan dari pemimpin partai Nasdem nah mungkin Bung Dhani punya catatan soal Regina ini karena beberapa masyarakat kita meyakini bahwa Regina kayaknya tidak akan maju Regina tidak akan running di Bilkada karena belum ada kegiatan sama sekali apakah benar memang tidak ada kegiatan sama sekali mungkin teman-teman Litbang punya catatan soal ini ya nah kita lihat dari fakta yang ada jadi kandidat Regina Suwono ini meskipun pencalonannya belum resmi di deklarasikan oleh partai pengusung ya ini saat ini dari data yang kita crawling dari 1 Januari sampai 16 Juli 2024 terdapat 23 berita hampir sama dengan kandidat Bu Veronika tadi ini dari 14 media dan mendapat sentimen positif 78% netral 22% dari total pemberitaan sebanyak 23 berita ini paling banyak diekspos oleh organisasi artinya berita tentang Bu Regina Regina ini banyak disampaikan oleh organisasi walaupun belum resmi diusung mungkin statement dari ayah Anda karena menjadi ketua partai ketua partai setiap ditanya wartawan tentang pencalonan Regina anaknya mungkin akhirnya terekspos bahwa statement paling banyak justru dilakukan oleh organisasi oke jadi bukan dari yang bersangkutan tapi organisasi dan ini teridentifikasi sebagai partai politik ya nah kemudian dari media share sering memberitakan berita ini diantaranya baca ini ID kemudian jatim now kemudian detik jatim kemudian tribun news mataraman sama tribun news surabaya itu lima media tertinggi yang paling sering memberitakan soal Regina ya Mbak Regina ini hampir sama startnya dengan Mbak Finanda itu sudah mulai expose di bulan Februari cukup tinggi ya untuk start awal dibandingkan kandidat yang lain seperti Bu Faryoneka itu malah dari bulan April ya baru-baru muncul Mbak Regina ini dari bulan Februari bulan Maret agak turun expose-nya bulan April naik bulan Mei melejit expose-nya oke kemudian sama dengan di apa kandidat lain bulan Juni juga tidak ada expose yang signifikan bulan eh sorry bulan Juni bulan Juli mulai expose kembali oke ini profil dari kandidat Mbak Regina oke jadi ini sekaligus sebenarnya membantah anggapan bahwa Regina tidak sedang melakukan apa-apa Regina tidak sedang berkompetisi di Bilkada ini karena faktanya justru data teman-teman Lidbang baca ini menunjukkan ada pergerakan exposure pemberitaan soal Regina ini jadi dari crawling media ini ya ini kita ambil data crawling yang memang diberitakan oleh media nasional maupun media daerah tentang pemberitaan ini memang ada sedikit perbedaan metode expose atau apa antara beberapa kandidat Bu Regina ini memang lebih banyak di expose oleh organisasi selain Vinanda terus kemudian V. Veronica terus kemudian ada Regina kita juga punya satu lagi kandidat cowok ini adalah ketua partai Gerindra Kota Kediri yang belakangan namanya muncul dan santr melakukan pergerakan-pergerakan ke masyarakat apakah itu kemudian melalui pemberitaan dan kemudian di expose oleh media sosial dan sebagainya tapi nama Katino ini belakang mulai banyak dibicarakan mungkin teman-teman lidbang punya catatan soal pergerakan Katino ini ya untuk expose kandidat Katino Pak Katino ini mulai dilakukan expose itu terkait pemberitaan di media itu Januari mungkin ini hanya expose kegiatan kegiatan organisasi kemudian di bulan Februari Maret April kosong tidak ada expose media nah ini juga harusnya ada expose karena beliau kan masih aktif jadi anggota DPRD Kota Kediri cuman mungkin beliau tipikal orang yang tidak suka pemberitaan nah baru bulan Mei ini melejit expose nya kemudian di bulan Juni menurun dan di bulan Juni tidak ada expose nah ini untuk media yang paling sering memberitakan expose dari Pak Katino ini adalah Duta Sekilas Media Baca Ini ID Berita Jatim Dahan News dan Jatim Now Pak Katino ini mulai expose di bulan Mei paling tinggi berbarengan dengan surat penugasan dari Kelindra Kelindra dari pergerakan masing-masing kandidat tadi Bung Dhani mungkin bisa dikomparasikan diperbandingan kandidat mana yang paling yang paling genjar melakukan expose pemberitaan Ya dari 12 bulan terakhir kita crawling berita dari media menggunakan mesin AI Big Data kita ini yang paling aktif melakukan expose pemberitaan itu adalah Vinanda Prameswati kemudian Ferry Syrivan Abdullah Abubakar nah kemudian ada nih satu tokoh atau figur Roni Seswanto yang muncul juga di 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 apa di bursa ketua PSI ya ini ketua PSI Kota Gediri dan terakhir Regina Suwono nah dari 12 bulan terakhir ini atau dari seluruh kandidat ini yang paling besar expose-nya memang tetap Vinanda Prameswati ini termasuk dalam kurun waktu satu bulan terakhir itu 89% 89,29% itu expose tentang Vinanda sangat aktif ya oke nah untuk di bulan Juli ini 100% Vinanda expose-nya wih iya jadi gencar ya emang iya di bulan Juni di bulan Juni mungkin kemarin ada Veronica yang nonton bareng dengan apa generasi millennial dan gen Z ya nonton film bareng nah setelah itu udah ada aktivitas nah di bulan Juli ini 100% expose-nya di Vinanda di buasai oleh Vinanda itu tadi adalah gambaran profil dari masing-masing kandidat sejauh mana expose mereka di pemberitaan nah selanjutnya kita akan membicarakan tema yang masih terkait dengan esus pemberitaan itu dengan teman-teman dari Litbang Baca ini terkait dengan efektivitas nah untuk masyarakat di kota kediri Bung Dhani yang notabene ini adalah kota dengan wilayah geografis yang kecil hanya ada 3 kecamatan dengan jumlah DPT yang sekitar 260 sekian ribu DPT 230 terima kasih 230 sekian ribu DPT dengan penduduk yang cenderung teredukasi dan melek politik apakah expose pemberitaan ini akan cukup signifikan untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas para kandidat ya kalau tingkat penetrasi internet dan media online maupun media sosial di suatu daerah tinggi maka expose media dan media sosial ini efektif maksudnya efektif dalam rangka untuk mengenalkan ya mengenalkan figur kemudian meningkatkan popularitas walaupun kadang popularitasnya tidak selalu berbanding dengan elektabilitas elektabilitas itu di terakhir di menjelang di bilik suara kalau popularitas kalau popularitas itu expose saja tapi setidaknya orang kenal itu kalau masyarakat cenderung interaksi media sosial dan media internetnya tinggi itu efektif untuk mengenalkan apalagi menyampaikan visi-misi tidak mungkin sekaligus nah itu efektif untuk mengambil atau meningkatkan elektabilitas khususnya untuk swing voting swing voter itu kan biasanya agak galau kalau udah sering melihat expose itu mungkin mereka memiliki caratan sendiri akhirnya pada hari mereka memilih kandidat tersebut nah Bung Dhani profil sudah kita bicarakan strategi pergerakan kampanye juga sudah kita ulas tadi dan bagaimana efektivitas masing-masing kandidat sekarang kita bicara soal koalisi nah ini ini akan menentukan konfigurasi komposisi para kandidat di daerah ini akan sangat menentukan karena sampai sekarang belum ada satupun para kandidat di kota Kediri ini yang kemudian mereka mendeklarasikan secara terang-benderang siapa wakilnya nah ini kan otomatis mereka harus berkoalisi karena di kota Kediri tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung calon sendirian karena kurangnya jumlah kursi di parlimin nah pertanyaannya adalah apakah koalisi Pilpres kemarin itu akan sangat membawa dampak kepada koalisi di daerah apakah kemudian tegak lurus atau bisa sangat dinamis atau cair jika melihat apa peta politik di tingkat nasional atau di tingkat daerah di beberapa daerah provinsi maupun kabupaten kota yang sudah mendeklarasikan kandidatnya baik calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah sedikit dinamis jadi ada memang yang beberapa daerah itu ada garis lurus antara koalisi nasional yang kemarin tergabung dalam koalisi Pilpres itu tegak lurus dengan koalisi yang ada di Pilkada oke tapi ada juga kes khusus ini yang baru terjadi berapa minggu yang lalu itu seperti di provinsi Banten itu ada kandidat calon gubernur Airin dari kemarin yang menjadi wali kota Tangerang Selatan itu ada diusung oleh Partai Golkar yang awalnya akan berkoalisi berpasangan dengan anggota koalisi wakilnya dari Gerindra ternyata memilih wakil dari PDIP nah seketika mendapat reaksi dari anggota koalisi menggaet partai non-koalisi untuk bersama-sama mengusung calonnya sendiri jadi seperti Gerindra di Banten awalnya menyiapkan kadernya untuk menjadi wakilnya Airin ternyata karena Airin menunjuk wakilnya PDIP Gerindra akhirnya kadernya didorong menjadi calon gubernur dan berkoalisi dengan dan berkoalisi dengan partai yang non-koalisi seperti PKS P3 justru lebih banyak jadi bisa begitu ya metanya karena ini kan masa transisi pergantian kepemimpinan nanti dilantik Otober sedangkan Pilkada itu kan endingnya di November jadi mungkin dinamika ini juga masih bisa terjadi walaupun ada koalisi nasional yang di Pilpres apakah nanti berlaku juga untuk koalisi Pilkada nah ini kita kita lihat nanti artinya ada masa jeda di elite ini untuk kemudian saling tawar-menawar saling tali ukur saling sandra iya itunya begini kalau kamu kuasai daerah sana jatahmu menteri kurang jatahmu menteri tak potongan bisa begitu juga kalau negosian demokrasi di daerah alot kan juga bisa begitu nanti efeknya di struktur kabinet bisa mungkin mungkin karena ini pesta demokrasi dua pesta yang besar ini memberikan dampak kebijakan politik masing-masing partai politik tapi tentunya sudah pasti koalisi atau partai politik yang menjadi pemenang Pilpres ini juga menjadi sesuatu yang signifikan pengaruhnya dan apa manuver politiknya untuk depan itu kenapa kemudian banyak fenomena di daerah calon pilkada eh calon kepala daerah itu merasa dalam tanda kutip belum merasa aman kalau tidak mengantongi rekomendasi dari partai gerindra sebagai partai pemenang atau partai partai penguasa kalau partai pemenangnya kan BDIB partai penguasa karena ya itu mungkin apa ya sudah menjadi tradisi ya di lingkungan kita siapa yang menang kita akan ngikut cari aman cari aman dan itu yang membuat gerindra menjadi genit di daerah ini rekomnya banyak diperebutkan terkecuali ya tadi akhirin tadi gak ngikuti partai pemenang akhirnya malah dikeroyok oke dia hanya koalisi dua partai lawannya partai lainnya semua termasuk non-koalisi yang masuk non-koalisi jadi memang dinamis di pilkade ini oke nah sebelum kita beranjak ke kabupaten kita masih membicarakan soal pilkade di kota ini ada satu fenomena menarik yang kayaknya perlu kita cermati juga yaitu tentang penggunaan kekuatan APH atau alat penegah hukum nah walaupun secara secara normatif APH bukan bagian dari kelompok politik tetapi ini efektif digunakan sebagai kelompok penekan nah bicara kita tidak tidak apa namanya tidak sedang menuding apakah ada kelompok-kelompok yang bermain di di pilkada kota kediri termasuk kota libatan APH tetapi kalau kita lihat dari kasus sekali lagi ini case ya ini case proyek Alun-Alun proyek Alun-Alun itu dimana notabene dijalankan ini menjadi proyeknya pemerintahan Abdullah Abu Pakar sebagai di satu sisi dia juga sedang memberangkatkan istrinya untuk maju pilkada disedang disedik oleh kepolisian di Poldera Jawa Timur yang kebetulan nah kebetulan tipikornya adalah ayahnya Finanda nah apakah ada relasi seperti ini memang ini apa namanya ada relasi antara upaya APH atau proses hukum untuk menekan sebagai presur politik atau kan memang hanya kebetulan saja sih jadi kalau kita kembalikan tentang teori kekuatan politik jadi kekuatan politik itu ada partai politik ada organisasi masyarakat ada aparat penegak hukum ada militer itu masuk kekuatan politik kemudian ada mahasiswa kemudian ada apa kelompok kelompok organisasi non government atau LSM itu juga kekuatan politik jadi sebenarnya mengaitkan antara aparat penegak hukum atau militer walaupun secara formal mereka kan harusnya independen seperti TNI itu kan tidak boleh memilih Polri kan sama tapi mereka tetap kita sebut sebagai kekuatan politik kalau dalam teori ilmu politik itu jadi tetap bisa memainkan peran oke karena secara teori ya memang mereka kekuatan politik walaupun tidak memilih tapi mereka punya invisible hand yang ikut mempengaruhi jalannya proses pesta demokrasi ini nah terkait kasus yang di kota kediri tadi karena ada kandidat dari istri mantan incumbent kemudian ada kandidat baru yang kebetulan ayah handanya adalah penyidik atau kasus tipikor ya bisa aja itu terjadi karena masing-masing kekuatan politik itu bisa memanfaatkan kekuatannya kan kalau teori politik itu kan pasti terlalu selalu terikat dengan kekuasaan dan kekuatan power ya pasti akan menggunakan itu masalahnya menggunakan itu secara sah atau tidak sah ya kita bisa masyarakat atau seperti kita di media ini kan hanya bisa mencium baunya tapi tidak bisa melihat kayak kentut lah ya karena itu itu sudah lazim di teori politik ya memang dari kondisi kasus kasus tadi itu memang ada untung dan ruginya istilahnya karena kan siapapun pihak atau perseorangan yang bisa memanage memanfaatkan kekuatan politik yang menguntungkan bagi dia asal mendukung dia ya maksudnya tapi kalau tidak mendukung ya merugikan tapi logikanya apakah ada itu orang tua yang tidak mendukung anaknya apakah ada seorang suami yang tidak mendukung istri ya itu logis saja itu jawaban yang kita bisa tahu masing-masing oke kita tidak akan memperpanjang itu ya karena kita tidak dalam wilayah untuk menstigma menjudge seseorang karena kita bergerak selalu berbasis data dan apa yang bisa kita analisis secara empiris betul dan kita harapkan nantinya data ini bisa membantu masyarakat juga publik untuk mengenal lebih kemenengal tentang kandidatnya kemudian para kandidat juga bisa melihat mengukur bagaimana program kerja mereka sampai dengan di bulan November nanti oke jadi diharapkan ini dapat memberikan sharing knowledge ya buat masyarakat juga buat teman-teman media juga kemudian buat para kandidat oke itu tadi adalah diskusi singkat kita dengan teman-teman riset tim leadbank baca ini yang harapan kita akan memberikan gambaran kepada pemilih di kota kediri untuk bisa lebih mengenal para kandidat untuk lebih bisa mengetahui visi-misi mereka dan yang terakhir ujungnya adalah memberikan pilihan politik kepada figur yang benar-benar mewakili kepentingan masyarakat kota kediri saya kira demikian saya Ritri Wasono dan teman-teman leadbank bacani.id undur diri sampai jumpa selamat menikmati